Bosan di jalan bareng gue Ram, apa kabar semua? Hari ini kita akan bahas kartu kredit Danamon Grab. Nah ini kartu kredit pertama Danamon yang co-branding dengan Grab. Tapi buat Grab sendiri ini adalah kali keduanya mereka ngeluarin kartu kredit. Setelah sebelumnya di Malaysia mereka ngeluarin bekerjasama dengan Maybank. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit keuangan pribadi dan investasi, jangan lupa buat klik like dan subscribe channel ini. Atau follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Semoga Dewa Agorima berpihak kepada kita. Oke, kita langsung mulai aja ke yang pertama. Tentunya fitur kartu kredit co-brand pasti sangat menguntungkan untuk pihak co-brandnya. Jadi dalam artian sekali ini, yang diuntungkan adalah Grab. Karena banyak banget fitur-fitur untuk Grab yang bisa kalian manfaatin kalau kalian punya kartu kredit Danamon Grab. Seperti kartu kredit Danamon lainnya, setiap transaksi kalian akan mendapatkan poin yang namanya D-Point. Dan untungnya kalau kalian bertransaksi di Grab, kalian akan mendapatkan poin lebih banyak. Untuk perbandingannya, setiap Rp2.500, kalian biasanya akan mendapatkan 1 D-Point. Sedangkan sekarang, kalau kalian bertransaksi di Grab, menggunakan kartu kredit Danamon Grab, setiap Rp2.500, kalian akan mendapatkan 5 D-Point. 5 kali lipat. Tapi ada sedikit syarat untuk mendapatkan 5 D-Point tersebut. Kalian harus minimal melakukan transaksi di luar Grab juga, sebanyak Rp500.000 per bulannya. Terus selain itu, D-Point yang kalian kumpulin dari setiap transaksi dengan kartu kredit Danamon Grab, bisa juga kalian tukerin dengan miles-miles dari maskapai penerbangan. Untuk rasio penukarannya, kita mulai dari Air Asia Big, 10 D-Point itu sama dengan 1 Air Asia Big, terus ada 15 D-Point itu sama dengan 1 Garuda Miles, atau 1 Enrich Malaysia Airlines, kemudian 20 D-Point itu sama dengan 1 Chris Flyer Singapore Airlines, atau 1 Asia Miles-nya KT Pacific. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, kita akan mendapatkan rasio rupiah ke miles untuk melihat rasio penukaran D-Point ke Airline Miles-nya. Kalian butuh Rp50.000 untuk mendapatkan 1 miles dari Chris Flyer atau Asia Miles, kemudian sekitar Rp37.500 untuk mendapatkan 1 Garuda Miles atau Enrich. Sedangkan untuk transaksi di Grab, kalian butuh Rp10.000 untuk mendapatkan 1 miles dari Chris Flyer atau Asia Miles, atau Rp7.500 untuk 1 miles dari Garuda Miles atau Enrich. Oke, lanjut ke bagian kedua soal welcome bonus. Jadi, kalian bisa langsung mendapatkan welcome bonus berupa voucher Grab ketika kalian kartunya sudah disetujui dan sudah diaktifkan. Ketika kalian melakukan itu dalam 2 bulan, kalian mendapatkan Rp50.000 voucher Grab. Nah, tapi selain itu, Grab juga memberikan bonus voucher Rp50.000 per bulannya hingga September 2022 dengan syarat berikut. Untuk transaksi di Grab dari kisaran Rp150.000 sampai Rp300.000, kalian akan mendapatkan voucher Rp20.000. Sedangkan untuk transaksi per bulan di atas Rp300.000, kalian akan mendapatkan Rp50.000 voucher Grab. Nah, asumsinya kalian dapat kartu ini di bulan Maret, kemudian setiap bulannya kalian bertransaksi di Grab lebih dari Rp300.000, maka setiap bulannya kalian akan dapat voucher Grab senilai Rp50.000. Hingga September 2022, secara total kalian akan mendapatkan voucher Grab senilai Rp400.000. Dan tentunya selain voucher Grab, kalian juga bisa menukarkan di poin sekalian untuk barang-barang gratis lainnya yang bekerja sama dengan Danamon. Oke, lanjut ke fitur menarik lainnya yang kedua. Pemegang kartu kredit Danamon Grab akan mendapatkan status platinum di Grab Rewards-nya selama 6 bulan ketika kalian pertama kali mendapatkan kartu kredit Danamon Grab ini. Kalau kalian belum tahu apa itu Grab Rewards Platinum, itu tier loyalty di Grab yang memberikan kalian akses-akses khusus di aplikasi Grab. Misalnya, booking kalian jadi lebih diprioritasin, kalian ada hotline khusus untuk customer service, dan tentu promo lainnya yang khusus untuk customer-customer loyal mereka. Nah, sayangnya untuk fasilitas di bandara, kartu ini tidak memiliki fitur apapun. Jadi tidak ada akses ke lounge gratis, atau fitur makan minum gratis di bandara. Kemudian lanjut untuk iuran tahunannya, itu sebesar Rp450.000 per tahun, tapi tentunya masih bisa untuk dihapuskan. Kalian selalu ingat, kalau misalnya di tagian kalian muncul iuran tahunan, jangan lupa buat langsung telepon customer service kartu kredit kalian, dan tanya apakah iuran tahunannya ini bisa dihapusin atau nggak. Kemungkinan besar bisa, karena mereka akan memberikan persyaratan bahwa kalian harus melakukan transaksi dalam beberapa bulan ke depan, sebesar sekian rupiah, dan ketika kalian memenuhi syarat itu, otomatis biaya tahunannya langsung dihapuskan. Lalu bagaimana caranya kalian bisa dapat kartu kredit Danamon Grab ini? Persyaratannya cukup mudah, karena ini adalah kartu kredit entry level, jadi minimal tahunnya 21 tahun, seperti kebanyakan kartu kredit, dan minimal gaji per bulannya adalah Rp3.000.000 per bulan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kartu kredit Danamon Grab, ini merupakan kartu kredit yang sangat menarik untuk kalian pakai di ekosistem Grab, dan juga kartu kredit entry level yang menarik untuk kalian pakai ngumpulin miles, karena perolehan milesnya cukup bagus, dan transfer partner airline-nya juga bervariasi. Kartu kredit ini untuk level entry level, bisa dibilang cukup baik, atau bahkan sangat baik untuk pengumpulan miles. Karena kalau misalnya kalian bertransaksi di Grab, dan kalian memenuhi kriteria dapat Rp7.500 per mile, itu sudah masuk level kartu kredit top tier. Bahkan nggak semua kartu kredit mid-tier pun memberikan pengumpulan miles dengan rasio seperti itu. Ditambah dengan ekosistem Grab, yang mungkin kalau misalnya kalian adalah tipe orang-orang yang hidupnya berputar dengan Grab, misalnya kalian pergi kemana-mana dengan Grab car, atau Grab bike, pesan makanan lewat Grab food, dan ngirim barang dengan Grab Express, mungkin banget kalian bisa mencapai minimal spending di dalam Grab untuk mendapatkan bonus-bonus, serta mendapatkan miles yang kalian butuhkan. Bukan tidak mungkin kalian bisa dapat tiket gratis dengan menggunakan metode ini. Terakhir dari gue, sekedar mengingatkan aja, kalau kalian adalah pengguna kartu kredit, jangan lupa buat melunasi cicilan atau tagian kartu kreditnya tepat waktu. Karena yang namanya kartu kredit, bunganya itu tinggi banget, kalau kalian telat sebulan aja untuk bayar. Kartu kredit ini memang alat keuangan yang bagus banget buat kita, tapi dalam pemakaiannya tetap harus bijak. Itu aja dari gue. Thank you banget yang udah dengerin. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, keuangan pribadi, dan investasi, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Video gue juga bisa ditemui dalam format podcast, di semua platform podcast yang ada. Cari aja bosan di jalan di platform podcast pilihan kalian. Gue juga ada di Twitter di atramdisa. Dan jangan lupa, kelola uang dengan bijak. Dadah. Sub indo by broth3rmax